Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sukses selalu buat sahabat kontan indesor kali ini saya akan memberikan tip untuk mengamankan tempat pembenian padi atau tempat tempat penyebaran benih supaya bebas dari amat tikus jadi tikus tidak merusak benih yang sudah kita tebar yaitu dengan cara kita menyisakan padi yang berkecambah yang kita sebantu kita sisakan satu kilo lalu kita campur dengan obat tetes tikus ya campur dengan obat tetes tikus taduk lalu ditaruh di pematang ini pematang keliling di sekitar tempat pembenian itu keliling dikasih padi yang berkecambah yang yang sudah dicampur obat tetes tikus tadi ditaruh keliling merata ya rata dan ingat waktu menaruhnya jangan pakai tangan langsung karena apa kalau pakai tangan langsung biasanya tikus itu akan mengendus kalau nyum bau manusia biasanya tidak akan dimakan jadi kita harus pakai alat entah itu pakai pralon ataupun sendok ataupun tangan kita bungkus dengan plastik jadi biar tikus mau makan ini dikasih seperti ini di pematangnya itu diratakan semuanya ditaruh keliling biar rata dan waktu malam itu tempat pembenian itu dikasih air dikasih air dibenamkan ditenggelamkan lalu biar aman dan esok paginya dibuang dilakukan seperti terus setiap malam diisi air paginya dibuang nanti pasti akan aman dan tikus pasti akan makan padi yang dipematang itu tadi dan akan mati kalau diingat waktu malam sore itu dikasih air dan paginya dibuang semuanya seperti ini hasilnya sangat bagus tidak dirusak sama tikus di tempat tempat saya ini ama tikusnya masih banyak Alhamdulillah ini tempat pembenian aman di tempat tetangga sana itu banyak yang sudah diinjak-injak dan dirusak Alhamdulillah tempat saya aman dengan cara melakukan seperti itu tadi terima kasih semoga bermanfaat salam sukses selalu buat sahabat gontani desa wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh